Sebagai seorang PNS, Mahmuda yang kini menjabat PJS Wali Kota Pontianak mengaku sangat senang. Ia mengajak semua ASN di lingkungan pemerintah dapat menggunakan THR dengan baik. Mereka diminta tak memakai uang ini yang diterima untuk berfoya-foya semata. Ini adalah suatu bentuk perhatian dari pemerintah kepada para pegawainya. Dan juga kami berharap, saya berharap juga nanti supaya THR dan gaji ke-14 ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Jadi jangan kita mentang-mentang dapat THR lalu kita berfoya-foya. Tapi tujuan dari THR ini kan membantu. Nah, kita harus bijak menggunakannya. Jangan kita keluar tanpa bersifat konsumtif semelulu gitu. Nah, karena di situ juga ada juga uang untuk anak sekolah. Jadi manfaatkanlah untuk kita menggunakannya untuk anak-anak sekolah itu. Selain naik, seluruh PNS dipastikan turut menerima gaji sebanyak tiga kali lipat secara bersamaan. Di antaranya gaji utama bulanan, gaji 13 sebagai bantuan biaya anak sekolah, serta gaji ke-14 atau THR itu sendiri. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.